Ini adalah bak sorong merek artko, kalau dilihat itu bagian baknya sudah hancur sekali ya Kalau beli juga lumayan mahal, harganya sekitar 360 ribuan Di video kali ini saya akan mereview untuk bak penggantinya dengan harga yang lebih maat Tapi kualitas yang tergolong kuat juga Nah ini coba perhatikan, untuk baknya ini sama sekali sudah tidak bisa digunakan ya Dan untuk rangkanya ini masih bagus, ini masih tebal Kemarin saya amplas dan saya cat ulang, ini masih tergolong bagus Nah memang untuk bannya ini memang kurang sedikit bagus sih Cuma tidak masalah masih bisa dipakai Dan untuk penyangganya ini juga masih bagus Dan untuk bagian kakinya ini juga masih sangat kuat Meskipun terlihat buruk seperti itu, tapi tidak ada yang keropos Dengan kata lain untuk semua part selain baknya ini masih sangat layak dipakai Terus biar murah kita nanti pakai bak dari apa Taraaa ini dia penggantinya Ini adalah bak dari bekas dream Saya beli di toko oran ya Online harganya 200 ribu sudah sama ongir Meskipun terlihat kurang begitu presisi, tapi kalau dilihat dari kualitasnya ini sangat tebal dan bagus ya Untuk terlasannya juga bagus dan ini untuk bahan materialnya ini menurutku malah bagus Kekuatannya tidak kalah dengan orinya, tapi kalau masalah presisi ya jelas kalah ya Bentuknya sih sudah agak-agak mirip Cuma sedikit memang kurang begitu presisi ya Wajar ya, karena ini handmade buatan dan dikira-kira Tapi kalau saya disuruh memberi nilai, saya memberi nilai untuk produk ini nilainya 8 Kenapa? Karena murah yang pasti, tebal dan juga bentuknya mirip ori Fungsinya juga terpenuhi Nah ini penampakan untuk dari atas ya Bentuknya kan mirip-mirip sekali ya untuk dengan arco yang originalnya Kalau menurutku sih presisi sih tidak begitu diperhatikan, tidak masalah sih Yang terpenting adalah daya angkutnya ini dan fungsinya terpenuhi Coba perhatikan untuk bug ini yang terbuat dari drum bekas Ini cara membuatnya kalau tak amat-amati jelas bagian depannya seperti ini Nah ini ada bagian lasnya Terus untuk bagian sini ditekuk, terus bagian sini dilas juga Kemudian dibentuk seperti bentuk aslinya Terus yang bagian belakang ini juga ada beberapa las-lasan Nah ini dia, ini juga ada las-lasan Terus ini ada las, ini juga dilas Yang menjadi pertanyaan, bug ini bisa tidak dipasang di rangka arco tadi? Jawabannya untuk bug ini bisa ya, cuma harus disesuaikan Karena ini belum ada lubangnya ya Nah ini cara untuk pasangnya seperti ini, kita posisikan seperti ini dulu Terus ini kita tarik garis tengah ya Kita ambil asnya, biar nanti presisi waktu pasangnya Nah ini juga kita kasih garis seperti ini, garis tengah seperti ini Terus kita paskan dengan rangka dan baknya Kemudian kita nanti akan bor bagian sini Ini yang ketiga, ini yang keempat Ini lima, enam, tujuh, delapan Jadi nanti kita akan buat lubang sebanyak delapan Untuk ukuran lubangnya nanti pakai bor ini ya Ini untuk baut ukuran 12 Tapi untuk yang pertama ini, saya akan bor menggunakan mata bor yang kecil dulu Biar nanti ngebor pakai yang besar lebih mudah Nah, ini satu Terus ini yang kedua Coba perhatikan itu ya Banyak terlihat Tebel Sangat tebel ya Lumayan juga sih ini Terus selanjutnya, kita akan bor bagian yang disini Ini lubang yang ketiga, kita bor saja sampai tembus Kemudian ini yang keempat Terus yang kelima Terus yang kelima Terus yang keenam Untuk bagian yang dua depan nanti saja ya Nanti terakhir saja Selanjutnya kita akan besarkan dengan mata bor yang lebih besar Saat ini kita akan paskan untuk bau 12 ya Kita akan eksekusi saja untuk lubang-lubang tadi kita akan besarkan Ini terlalu kencang ya Jangan kencang-kencang, pelan-pelan saja waktu ngebornya Yang pertama ini kita bor perlahan-pelan saja Kemudian ketika sudah mulai tergerus Kalian bisa perkencang Nah, terlubangi Yang kedua juga sama ya Pelan-pelan saja Terus Ketika sudah mulai tergerus Kalian tambah kecepatannya Lanjut kita akan lubangi di lubang yang ketiga Eits Melihat lagi saudara Nah Begini yang benar Sudah Tembus Terus kita beralih ke lubang yang keempat Lakukan pembesaran lubang untuk yang keempat 5 dan 6 Kalau sudah besar semua lubangnya Terus kita akan pasangkan ke rangka artko-nya tadi Kita akan baut sekalian ya Untuk baut yang depan Penyangga depan tadi ya Ini nanti saja kalau sudah 6 baut ini terpasang Nah ini untuk yang ke Berapa yang tadi? 5 ya 5 dan ini yang ke 6 Sudah sampai tembus semua Setelah semuanya tembus Kita akan pasang di rangkanya Tapi sebelumnya kita akan pasang dulu Untuk kaki-kakinya seperti ini ya Jadi untuk kaki-kakinya nanti Akan masuk di lubang yang sama dengan bak nanti ya Jadi satu untuk bautnya Nah posisinya seperti ini Kemudian tinggal tumpangkan saja untuk baknya Setelah terpasang seperti ini Kita akan baut Menggunakan baut yang panjang seperti ini Tinggal kita masukkan saja 4 baut di bagian sini Nah ini nanti tembus sampai dengan Bagian kakinya tadi ya Ini saya cut saja ya Saya akan kencangkan dulu untuk Bautnya ini Daripada durasinya ke lamaan Selanjutnya kita akan balik ke depan Untuk penyangga depan tadi Ini kita akan lubangi juga Baut yang ke 7 dan ke 8 ya Nah ini untuk bagian ini memang sedikit kurang presisi Antara kiri dan kanan baknya itu Agak beda Jadi itu agak sedikit menggantung ya Sebelah kiri Cuma tidak masalah Yang penting kita akan lubangi saja Kemudian nanti kita akan kencangkan saja bautnya Seiring dengan kencangnya baut Itu nanti juga akan presisi sendiri sih Nah untuk bagian depan ini ada Platnya ya Untuk bagian dari depannya Platnya itu seperti ini Sebentar saya akan tarikan dulu untuk platnya Nah ini ya saya masukin ya Agak sedikit menggantung ini sebenarnya Itu karena memang baknya yang sedikit agak cekong ke dalam Nah ini dia Untuk bagian dari dalam Ini ada plat seperti ini Ini plat bawaan dari artko nya Kita akan pasang biar tambah kuat Kita akan pasang untuk bautnya seperti ini Terus kita akan kencangkan bautnya Nah seperti ini Ini saya akan pasang dulu dan saya kencangkan dulu ya Ini saya menggunakan baut mur ukuran 12 ya Jadi untuk baut mur ini sebenarnya bebas sih Cuma saya lebih memilih ukuran ini Biar mantap saja sih menurutku Dan ini adalah hasilnya setelah jadi Bentuknya mirip sekali dengan aslinya Bisa terpasang sesuai dengan dudukannya Dan yang pasti Ini lebih hemat ya Dengan modal 200 ribu sudah bisa jadi lagi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa bantu subscribe ya Terima kasih Terima kasih